hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah balik lagi dengan video ini saya akan menjelaskan disini tentang potensi dari 3 HU atau 3 hak usaha gitu jadi untuk video yang sebelumnya saya menjelaskan tentang kenapa harus upgrade 3 HU atau minimal kita daftar yang 3 HU karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu kenapa harus upgrade karena mungkin potensinya atau mungkin sekali jalan atau kerjanya sama tapi hasilnya beda pokoknya intinya sangat dasyat dan berbeda sekali potensinya dengan basic atau subagen nah oke di sempat tengah hari ini saya akan menjelaskan potensinya seberapa besar sih kalau 3 HU jika dimaksimalkan oke langsung saja kita ke boardnya hai 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 Oke disini saya akan jelasin berapa sih potensinya misal kita closing dua orang empat orang atau delapan orang atau sepuluh orang jika kita bandingkan dari basic ke subagen oke eh sebentar ya kita tes dulu hai hai oke ntar kita tes tuh sekali lagi hai 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 oke oke di sini saya akan menggambarin dulu saya akan bandingkan dengan potensinya basic ya oke ini saya akan membuatnya dulu oke ini basic taruh aja ini basic ya oke kita bandingkan jika kita closing closing empat orang ya nanti kita bandingkan dengan potensinya eh dengan 3 HU gitu oke oke kita closing satu orang Hai misal kita akan membangun dua binari oke kita closing pertama kita taruh sini ya set closing kedua segini set nah dimana kalau kita closing lagi pasti kita taruh dibawahnya lagi sini set 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 oke sini lagi set nah oke kita sudah closing empat orang nih nah ini kita garisin dulu ya karena ini akun kita nah yang bawah ini closingan kita gitu oke sekarang kita itu satu hu nya bonus sponsornya itu 150.000 dikali empat Oke kita hitung nih 150.000 dikali empat Hai Oke total bonus sponsor 600.000 kayak 600.000 kayak 600.000 nah ini belum dihitung bonus pasangan nah ini kita bonus pasangan kita hitung Nah kita bikin tengah dulu nah ini akan berpasangan nih tuh ini akan pasangan juga eh perpasang 50.000 jadi 100.000 ditambah 100.000 Hai Nah total bonus kita kalau kita closing empat itu 700.000 itu 700.000 itu 700.000 bonus pasangannya dua nah sekarang kita bandingkan jika kita closing di tiga hu oke ya coba ya kita bandingkan Hai kayaknya kita hapus dulu sebentar Hai nah oke taruh lah ini kita udah tiga hu ya Nah kita baru sebab kita batasin dulu kita garisin set nah oke kita taruh dulu sini set set kaki-kakinya Hai satu dua tiga empat oke Hai ke yang pertama empat tadi dikali 150 600.000 ya sama 600.000 hai hai oke karena ini tiga hu ini tengahnya ya Nah ini kan kita kasih tengah lagi nah ini kan karena edikitan itu Hai Nah tuh Hai Oke bonus pasangan Hai bonus pasangannya berapa ini 50.000 50.000 nah Hai 100.000 oke jadi berarti ditambah tadi 600.000 jadi 700.000 nah ID yang ininya kita pasangkan juga nah ini kan begini Hai jadi ini nih 50.000 lagi ini 50.000 lagi Oh jadi paham ya jadi ini tuh jadi begitu tuh ya Nah nah karena yang ini ID pertama ini Hai itu dia punya dua pasang 50.000 50.000 dan ID ini 50.000 50.000 Nah jadi perbedaannya adalah Hai ah kalau 3 hu kita closing empat orang kita dapat 800.000 Hai nah 800.000 Hai memang kalau dibedakan ah ah perbedaan cuma 100.000 kecil lah cuman kita lihat potensinya nih ya kita kita lihat potensinya Hai potensi yang kita hapus dulu potensi Hai kalau misalnya kita main basic ya ini keuntungannya kalau kita tiga Uni Hai kayak kita ini basic dulu ya di basic Hai kelah taruh kita udah closing dua ya closing dua Hai nah Hai nah account Hai misalnya nih kita closing lagi Hai nah Hai nah sedangkan mitra yang ini nih yang ini ini dia aktif nah dia akan closing lagi di sini hai 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 Tuh Hai ini akan closing lagi misalnya aktif Hai nah yang ini yang ini nih ini enggak aktif nah apa kita dapat bonus pasangan nah ini enggak akan berapa dapat bonus pasangan karena yang berkembang hanya sebelah doang itu Hai hanya yang berkembang sebelah aja nih nih tuh yang ini aja paham ya jadi kerugiannya adalah kita walaupun yang ini berkembang kita tidak dapat bonus pasangan gitu karena yang ini belum berkembang nih yang ini Hai nah ketika kita yang ini berkembang baru didapat bonus pasangan nah gitu jadi menunggu yang ini berkembang itu menunggu yang ini berkembang Hai nah itulah kerugiannya kalau satu hau kalau berkembang dengan sebelahnya Nah kita bandingkan dengan 3 hu Oh ya tiga hu kita bandingkan dengan tiga hu hai 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 haa itu garis oke kita closing dua disini ya set hai 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 nah disini juga closing lagi satu eh oke mitra yang dua ini Hai aktif closing nih set nah mitra yang ini aktif Hai nah ini closing nah ini aktif dua nih ceritanya nih aktif Hai aktif ya hai 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 sorry-soro ini aktif lah ya tuh nah yang ini aktif satu nih Hai dua lah ini aktif nah Hai kalau kayak gini kita dapat bonus pasangan enggak nah ini kita dapat bonus pasangan walaupun jaringan kita berkembang di sebelah kiri gitu nah dapatnya ini dari ID ini dari ID kedua Hai ya dari dari ID kedua kita dapat bonus pasangan nih ini kan bertengah nih set Hai nah ini kita dapat Rp50.000 ini kita dapat Rp50.000 ini dapat Rp50.000 dapat Rp50.000 tuh ini Rp100.000 Rp50.000 200.000 walaupun jaringan yang ini tidak berkembang gitu maka yang berkembang ini nih ID akun kedua berdua Hai nah ini akun ketiga ini pertama Nah gitu nah jika akun ketiga berkembang sama Nah ini berkembang ini berkembang lagi Oh ya ini berkembang Hai gitu ini berkembang nah ini tengahnya nih baru dia berpasangan Rp50.000 Rp50.000 eh sorry yang ini nih ya ini ini kesini Rp50.000 ini kesini Rp50.000 gitu dan ini akun pertama dapat langsung bonus pasangan dari yang sini nih ini Rp50.000 Hai dan yang ini Rp50.000 gitu jadi untungannya adalah kalau tiga hu itu ketika jaringan kita berkembang di sebelah misalnya yang sebelah nggak aktif itu kita masih dapat potensi atau peluang bonus pasangan dari di ID sebelahnya gitu nah kita sekarang hitung ke jumlah total keseluruhan kalau bonus pasangannya maksimal ya nih ntar kita hapus dulu set nah oke Hai satu ID ini ini potensinya 600.000 nah ini kalau basic ya ini kalau basic set ini kalau basic saya terjadi 12 pasang nih ya setel dari sini sampai ke bawah nih set 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 saya satu Hai dua tiga empat lima enam sampai 12 itu maksimal ID pertama itu sampai 600 ribu 12 pasang nah ya jadi potensinya sehari itu kita 600 ribu bisa dapat kalau kita basic nah bayangkan kalau 3 ID kita tinggal kali aja tiga tuh satu satu hari bisa 1,8 juta nah bagaimana dengan kalau seminggu kita hitung aja kali tujuh 12.600.000 potensinya kalau sebulan bagaimana kita kalikan 4 50 juta potensinya jadi hanya teman-teman mengeluarkan modal 4 juta setengah itu bisa berpotensi untuk jangka depan itu teman-teman bisa punya minimal ya minimal 50 juta perbulan kalau ID nya berkembang secara maksimal itu hanya dari bonus pasangan gitu jadi dari bonus pasangan kita dapat 50 juta perbulan belum dari bonus sponsor misalnya teman-teman setiap bulannya itu closing paling sedikit aja teman closing empat lah sebulan itu tinggal dikali empat aja 600 ribu belum lagi kalau empat orang ini teman-teman dia upgrade juga gitu ketiga kita kali aja ya empat orang dikali ditambah 300 kalau kita up kalau downline kita upgrade kita dapat 300 ribu dapat 1 juta 200 tadi ditambah 600 ditambah 600 ribu 1 juta 800 ditambah tadi 50 juta belum bonus kemimpinan kepimpinan dan bonus royalti dan lainnya nah jadi potensinya sangat besar gitu gitu walaupun memang potensi 7 HU atau 15 HU dan sampai stokis itu jauh lebih besar gitu tetapi minimal teman-teman kalau memang dananya terbatas gitu atau punya sedikit rejeki gitu mending ambil yang 3 HU gitu 3 HU ini potensinya karena bener-bener beda gitu jadi teman-teman kerjanya sama hasilnya beda gitu disini saya bukan maksud untuk biar upgrade atau biar dapat poin bukan karena disini saya bener-bener mikirin untuk jangka panjangnya gitu jadi ini kalau teman-teman main basic baik nih setor basic ya oke teman-teman closing disini closing 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 lagi closing lagi closing lagi closing lagi nah teman-teman udah anggaplah udah 100 per 100 ya udah 100 per 100 terus teman-teman baru upgrade gitu itu sayang banget gitu udah 100-100 gitu ya udah 100 teman-teman baru update itu id2 nya sama id3 nya itu 0 jadi teman-teman harus closing lagi untuk mengisi id ketiganya gitu jadi posisinya gini nanti setelah upgrade jadi ini id pertama nah ini id2 nah ini id3 nah jadi begini jadi teman-teman kalau misalnya inginnya udah ke isi nih taruh lainnya udah ke isi nih tuh udah ke isi 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 nah jadi teman-teman harus mengisi kaki yang ini nih 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 tuh tuh jadi harus mengisi kaki yang ini gitu jadi teman-teman harus closing dulu begini nih tuh harus closing gitu untuk mengisi gitu kalau nggak ke isi kalau teman-teman gak isi itu sama aja teman-teman main basic gitu nah jadi harus diisi biar ini dapat bonus pasangan nih tuh kalau teman-teman nah kalau teman-teman jalaninnya langsung 3 HU begini misalnya nih taruh lah teman-teman di 3 HU sorry nih saya bikin lagi teman-teman langsung jalaninnya 3 HU teman-teman pasti kalau closing taruh disini kalau closing lagi taruh disini nah nanti kalau closing lagi taruh disini nah ini taruh disini gitu jadinya ID2 ini sudah mempunyai dua general gitu masing-masing jadi jadi ketika ini berkembang ini berkembang ini berkembang ini berkembang ini bukan jadi ID ini tuh jalan itu jadi dapat bonus pasangannya gitu nah ini pun juga dapat gitu kesini nih tuh kesini kesini tuh jadi potensinya bener-bener jauh beda gitu walaupun memang dari 1 ke 3 dekat tapi potensinya jauh lebih lebih besar 3 HU gitu kalau untuk minimal teman-teman itu 3 HU ya gitu kalau punya modal besar langsung mau ke 7 HU gak apa-apa gitu boleh gitu oke teman-teman mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sinergi goberka noribah selamat menikmati selamat menikmati